assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi pada teman-teman yang lagi dagang di toko online shop ini saya akan berbagi tutorial cara buka toko online di tokopedia oke tidak berlama-lama kawan kita langsung aja ke tutorialnya pertama-tama teman-teman silahkan masuk ke playstore ya teman-teman ya setelah masuk ke playstore silahkan teman-teman ketikan kata pencarian tokopedia seller tokopedia seller teman-teman ya oke setelah tampil di halaman silahkan teman-teman install sambil menunggu download teman-teman silahkan siapkan KTP sama nomor rekening teman-temannya dan siapkan apa nama toko yang akan dibuat di tokopedia seller nanti oke teman-teman kita sambil mendownload sambil menunggu ini tokopedia sellernya teman-teman data dirinya harus disiapkan biar buat verifikasi jangan lupa email sama nomor teleponnya harus aktif ya teman-teman biar ntar selalu update dapat notifikasi dari tokopedia nya oke teman-teman ini sambil menunggu tokopedia nya lagi kita download teman-teman kalau ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain biar berbagi pengalaman silahkan like subscribe dan notifikasi loncengnya biar selalu update Hai Oke teman-teman kalau ada yang silahkan ada yang mau ditanyakan silahkan ada di kolom komentar teman-teman ya tuliskan apa yang ingin teman-teman tanyakan Oke ini tokopedia sellernya sudah nah terdownload teman-temannya nah sini disini teman-teman silahkan tekan tokopedia seller sudah tokopedia seller silahkan teman-teman kita disini ini lanjut aja teman-temannya lanjut lanjut Oke teman-teman kita langsung aja masuk ke tokopedia sellernya kita mah disini kan saya udah ada tokopedia satu lagi nomor toko saya sekarang kita menggunakan akun lain saya bisa teman-teman kita menggunakan daftar sini silahkan teman-teman klik daftar disini udah tanda warna hijau nih teman-temannya silahkan memasukkan nomor telepon atau email teman-teman oke saya masukkan nomor telepon saya teman-temannya ah untuk buat tokopedia ini bisa pakai email dan nomor telepon oke nih teman-temannya email atau nomor telepon yang sudah saya tuliskan disini untuk mendapatkan nomor telepon notifikasi buat buka toko di tokopedia oke kita selanjutnya teman-temannya nah sudah ini ah disini kita mendapatkan pin teman-temannya ah verifikasi silahkan akan mendapatkan pin baru ini sudah mendapatkan nomor telepon notifikasi dari tokopedia teman-temannya masukkan kode verifikasi oke ini saya udah masukkan kode verifikasi tekan peluangmu oke nih teman-temannya sudah sudah tampil seperti ini silahkan teman-temannya buka toko gratis buat di tokopedia oke teman-teman masukkan info toko oke kita kasih nama apa nama toko misalnya saya kasih disini nama toko saya teman-temannya teman-teman silahkan bebas buat pilih nama tokonya di sini saya akan buka toko ini saya akan buka toko nama toko saya teman-temannya nah buat tokopedia ini oke teman-teman ya ini nama toko saya nih teman-teman buat di tokopedia yang akan saya buka ini saya udah ada anji kastor 02 oke kita langsung aja ke lanjut teman-teman ya sudah buat nama tokopedia nya nama tokonya kita sudah buat silahkan kita lanjut teman-teman ya oke anji senur hafizah sudah terbuat oh pernah berjualnya di komersi lain kita sini ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak tokped ya teman-teman ya kita lewatin aja teman-temannya boleh kita lewatin atau kita isi juga boleh izinkan tokopedia semuanya sekolah lokasi perangkat ini oke ini teman-temannya kita sekarang mengisi lokasi buat terpikapan kalau ada pihak gojek atau pihak grab yang akan mengambil barang kita dari pesanan konsumen yang membelanja di tokopedia kita kita di sini lokasi kita kita setting teman-temannya oke ini lokasi lokasi gudang teman-teman ya lokasi kita saat ini oke ini teman-temannya ini saya akan ini kita harus detail teman-temannya buat mengisi kolom nama alamat ini harus lengkap dengan nomor atau patokannya apa jalannya RT RW nya soalnya nanti pihak gojek biar tidak bingung teman-temannya ini saya lagi buat tokobot penjemputan teman-temannya oke ini saya kita harus lengkap RT nya dan RW nya oke ini saya sudah nulis patokannya teman-temannya ini detail alamatnya ini disini kita harus lengkap namanya detail alamat yang kita tulis itu itu harus benar-benar lengkap teman-temannya teman-temannya oke sesudah pilih lokasi kita klik disini buat memakai Google Map nya buat memakai alamatnya nah disini nama toko saya sudah terdaftar teman-temannya ini sedang offline ini belum ada produk teman-temannya ini aktif tuh tambahkan produk pertama dan saatnya memarahi calon pembeli kita dan langsung terdaftar teman-teman sangat simpel dan praktis kalau buka toko online di tokopedia itu teman-temannya karena sangat simpel hanya membutuhkan nomor HP dan setelah kita terdaftar baru kita disini tinggal kita setting disini teman-teman kita tinggal kita tinggal masuk ke sini lainnya tinggal kita disini mengisi detail kita disini yang penting kita sudah daftar nama toko kita kita disini tinggal buka detail buka masukan nomor rekening kita disini kita disini kita sedang disini kita buka rekening kita nih disini kita tinggal ngisi nomor rekening teman-temannya sangat simpel teman-teman disini kita sudah buka nama tokonya dan sudah ada udah ada udah di ACC kita masih level nol ini nama toko saya anisa store 02 produknya belum ada karena saya lagi belum saya upload produknya ini nama toko saya teman-temannya oke teman-teman sangat simpel dan mudah dan praktis bikin toko di tokopedia tidak sesulit yang seperti marketplace-marketplace yang lain seperti yang lain karena e-tokopedia itu cuma membutuhkan nomor telepon yang aktif dan verifikasi nomornya itu mendapatkannya oke itu saja untuk selanjutnya silahkan teman-teman pelajari lebih lanjutnya karena buat upload produk kita tinggal memilih di produk atau chatting terhadir chatting atau ini pesanan ada yang masuk ntar kalau disini kita tinggal lihat nih tinggal kita disini tinggal ngisi disini lagi mau kita pakai iklan atau mau pakai kita ngasih ngisi nomor rekening kita disini ada layanan keuangan udah sini sangat simpel disini saldo kita masih nol karena belum ada penjualan disini saya tidak belum pasang iklan disini kredit top ades oke itu saja teman-temannya semoga ini bermanfaat silahkan tanyakan di kolom komentar apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang buka cara buka tokopedia di lewat Android lewat HP itu saja semoga bermanfaat wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati